Indonesia Tanah Air Kita mendeklarasikan upaya merawat keberdekaan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara bertempat di Monumen Sisingatengaraja 12 Medan pagi tadi. Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh agama beserta mantan sekretaris daerah Sumatera Utara, Dr. R. Inail Golang, anggota DPR RI sekaligus koordinator deklarator kita, Kiai Haji Maman Imanullah, mengatakan Kerapatan Indonesia Tanah Air merupakan koalisi independen yang menyemai, mengembangkan dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas dan masa depan bersama. Dengan adanya Kerapatan Tanah Air Indonesia, nantinya akan mendukung setiap kinerja presiden dan pemerintah serta mengevaluasi kinerja pemerintah jika ada kesalahan dengan konstruktif, argument dan berdasarkan data yang konkret. Kedepan kita akan melakukan program deredikalisasi dengan membuat pesantren Melodia Santri di Kota Medan yang terdiri dari 25 angkatan per tahun, kurikulum yang akan diterapkan adalah mengenai nilai-nilai keagamaan yang moderat seperti nilai keagamaan yang damai dan toleran serta penyampaian perdamaian melalui musik. Sesuatu yang berisi orang-orang yang punya semangat nasionalisme yang kuat, Medan pun menjadi kata yang punya optimisme. Ada sense of humor yang kuat dan juga sesuatu yang sangat terbuka. Di sini tidak ada yang diarang-arangin. Ini menjadi penyimpin kita untuk membantu pemerintah agar negara ini lebih terangkaran, agar negara ini lebih optimis, agar seluruh yang mendasak itu seperti Medan tetap bersatu menghadapi persoalan-persoalan dan tentu semua persoalan akan diselesaikan dengan saya. Kita mengkritisi pemerintah dengan konstruktif, argument, dengan data, dengan kerja, bukan dengan sesuatu yang pesimistis, melakukan pembelaan. Kita sudah cukup capek di Pilpres. Pilpres adalah 01, 02. Maka sekarang kita tidak punya pembelaan itu. Yang ada adalah kita Indonesia. Siapapun yang mengetahkan itu pada konsep mencintai Indonesia. Ketua Majelis Hikmah Kita, Kota Medan, Dr. R. E. Nainggolan juga berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu untuk terus memberikan dukungan dan mengawal pemerintahan, serta dapat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat bineka tunggal ika yang kuat. Ketika Pak Kiyajimah Man mengkontakkan ini untuk mengganti Pak Yelis Hikmah di Meran, kami sungguh-sungguh merasakan dan menyudah untuk kita yang terdalam bahwa Indonesia, negara kesatuan dan Indonesia adalah hada mati. Kita dalam perbedaan dan dalam perbedaan itu, kita bersatu. Bineka kembalika. Bineka yang eka. Eka yang bineka. Dari situlah maka kami dengan segera menghimpun semua pelayanan Bukhoyan dan teman-teman yang sungguh-sungguh dalam jiwa yang terdalam ingin membangun Indonesia yang satu bersama-sama pada pagi hari ini. Kita sungguh-sungguh sangat berharap bahwa di tempatnya perbedaan-perbedaan kita yang ada, maka kita senang-tanya seharus bersama-sama, harus bersatu padu untuk membangun bangsa dan negara kita. Terima kasih.